Hai teman-teman semua, Assalamualaikum, balik lagi di dapur Mama Rizky Nah, kali ini aku akan membuat resep Black Forest kukus, enak banget, super lembut Kalau teman-teman ingin tahu gimana pembuatannya, ikutin terus videonya ya Menggunakan teknik double boiler, kita lelekan 50 gram di sisi Kemudian tambahkan 90 ml minyak goreng Lalu diamkan sampai keduanya mencair atau sampai meleleh Nah, kira-kira seperti ini, kemudian sisihkan, tunggu sampai dingin Di langkah selanjutnya siapkan wadah, masukkan 3 buti telur utuh Pastikan kalau telurnya sudah suhu ruang Tambahkan 75 gram gula pasir Setengah sendok teh, kek emulsifier, disini aku pakai SP Setengah sendok teh, esen vanila, kalau mau pakai vanili bubuk juga boleh Nah, kalau sudah kemudian kita mixer dengan kecepatan yang paling tinggi Sampai mengembang, putih, pucat dan berjejak Nah, kalau sudah putih-pucat berjejak seperti ini Lalu kita tambahkan 1 per 4 sendok teh garam 60 gram tepung terigu 25 gram coklat bubuk Disini aku pakai merek tulip Dan kita ayak semua bahan kering Supaya teksturnya lebih halus Tidak ada yang menggumpal maupun yang bergerindil Kemudian dimixer kembali Tapi gunakan kecepatan yang paling rendah ya Biasanya aku aduk-aduk terlebih dahulu Supaya bahan keringnya tidak berhamburan Lalu tambahkan lelehan coklat dan minyak yang sudah dingin Nah, sekarang kita mixer dengan kecepatan atau speed yang paling rendah Untuk lelehan coklat dan minyak dimasukkan secara bertahap Ini aku masukkan 2 kali ya teman-teman Kemudian masukkan semua sisanya Dan kita mixer kembali sampai rata Nah, kalau sudah rata Lalu masukkan pasta black forest secukupnya Nah, ini aku masukkan sekitar setengah sendok teh Lalu kita mixer cukup sebentar aja ya teman-teman Asal tercampur Gunakan kecepatan yang paling rendah Nah, ini sudah cukup Kalau sudah matikan mixer Dan sekarang kita lanjutkan aduk manual menggunakan spatula Untuk memastikan kalau semua bahannya sudah rata Dan juga sudah tidak ada lagi endapan bahan lainnya di bawah Supaya kuenya enggak bantet ya tentunya Nah, jadinya seperti ini Langkah selanjutnya siapkan loyang Olesi dengan margarin ataupun dengan minyak Lalu kita alasi dengan baking paper seperti ini Kemudian masukkan adonan Dan jangan lupa untuk diratakan Untuk ukuran loyang yang digunakan di video ini Ukuran 20 x 20 x 4 cm Di sini aku gunakan loyang sekat ya teman-teman Kalau mau gunakan loyang biasa juga bisa Sama-sama boleh Nah, sambil diratakan atasnya seperti ini Kalau sudah rata Kemudian hentak-hentakan Untuk mengeluarkan gelembung atau udara di dalam adonan Setelah selesai dihentak-hentakan Sekarang kita pasang sekat loyang Untuk sekatnya ini sudah keolesi dengan margarin ya Atau boleh diolesi dengan minyak Sedikit dipadatkan seperti ini Sampai benar-benar rapat Dan terpasang dengan sempurna Di sini kukusannya aku pakai kelakat Pastikan sudah mendidih Kita kukus kurang lebih selama 20 menit ya Kalau teman-teman gunakan kukusan biasa Jangan lupa tutupnya dialasi dengan kain Setelah 20 menit kuingnya sudah matang Kemudian keluarkan dari oven Boleh dites kematangan terlebih dahulu Kalau tidak ada yang menempel Tandanya sudah matang Dan sekarang tinggal dikeluarkan dari loyang Dan kita lepas sekatnya Nah kalau kuenya sudah betul-betul dingin Lalu olesi dengan buttercream secukupnya Dan diratakan Untuk buttercreamnya aku buat sendiri ya teman-teman Boleh juga gunakan yang sudah jadi Setelah diratakan Di sini aku beri topping Parutan di sisi atau coklat batang Di sisinya bisa diserut Ataupun dipotong-potong kecil Nah seperti ini Kita ratakan ke setiap potongan kue Setelah itu Tambahkan kembali buttercream Di bagian tengah-tengah Setiap potongan kue Sampai selesai Untuk resep buttercream Sudah pernah aku upload di video sebelumnya Tinggal teman-teman scroll aja Ke bawah banyak banget Nah yang terakhir Jangan lupa kita kasih potongan buat jadi Nah ini dia Black forest potongnya Udah jadi Cantik banget Tekstur kue-nya juga super lembut Empuk dan gak seret Ditenggorokan sama sekali Selamat mencoba di rumah ya teman-teman Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, subscribe Dan juga share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh